Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai yang ada di judul Mari kita lanjutkan Tapi sebelum itu kita berbelah dulu ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Ini dia bagian berikutnya Kari Diri di Yopo Siang itu Bandung kembali diguyur hujan deras Badanku menggigil kedinginan Basah Kedinginan Dan Sendirian di lapangan ini Sambil menatap ruang kelas Tempat dimana Anna dan Harry belajar Tiba-tiba Seseorang datang ke arahku Dengan membawa payung merah kesukaannya Iya Tidak salah lagi itu adalah Sari Kakak lagi ngapain disini Lagi pula hari ini sedang hujan deras Kakak malah sedulian di lapangan Kata Sari Eh enggak Aku lagi pengen aja Emang kenapa Kataku Ih aneh Yuk ikut ke kantin Payung ini cukup untuk berdua kok Oh ayo Tapi ini kan belum jam istirahat Enggak apa-apa Ayo Kak Oh iya ya Ayo Jawabku Seneng sekali rasanya Waktu itu diajak Sari Sepayung berdua lagi di saat hujan begini Ya Allah Kenapa jadi adem Nyaman Dan Tentram begini ya Apa ini yang namanya cinta Hmm Entahlah Yang penting Aku bisa merasakan ketentraman ini Saat jalan bareng Sari Duduk disana yuk kak Kata Sari Oh iya boleh Eh kak Sebentar Ini wajah kakak keringkan dulu Aku bawa handuk kok Makasih ya Sari Kataku Hmm Kenapa Sari ke sekolah bawa handuk ya Oh iya kak Aku juga bawa selimut nih Kakak pake ini aja ya Biar kakak gak kedinginan Iyeh Perhatian banget sih Sari Tetep Tapi kamu gimana Sar Aku gak mau kamu kedinginan juga Kenapa Sari bawa selimut juga ya Hmm Oh iya sepertinya Sari tadi ke ruang UKS dulu Karena emang letaknya tidak jauh dari kantin Gak apa-apa kak Pake saja Tawar Sari Enggak Udah kamu aja yang pake selimut ini Sar Karena aku juga kedinginan Akhirnya aku pake deh selimut ini Buat kami berdua Adem Nyaman Dan tentrem sekali rasanya hati ini Huh Tapi Apa iya Apakah kejadian ini bisa terulang kembali Maksud aku kenapa dengan hari ini Pengalaman yang luar biasa Mulai dari sepayung berdua di kalah hujan turun Dan pada akhirnya Sekarang aku Bersama orang yang aku sukai lagi Berdua dalam satu selimut Dengan posisi duduk Di kantin Yang sedang sepi ini Kak Kak Kakak itu Baik banget ya orangnya Kata Sari Haha Biasa aja Sar Bukannya kamu yang baik sama kakak dari tadi Oh iya Kak Aku mau ngomong sama kakak Tapi jangan marah ya Mau ngomong apa Sar Santai aja Aku bukan pemarah kok Aku mah pemana Pemana hati kamu Hahaha Iya deh Em Kak Aku Em Aku Duh Takut kak Ah gak jadi ah Yee Gak usah takut Gak apa-apa Sar Santai aja Gak akan marah kok Eh Em Aku Aku sayang sama kakak Kata Sari Duk Seketika itu jantung aku berdegup kencang Apa yang barusan aku denger itu Benar-benar nyata Aku kira Takut karena mau ngomong apa Itu mah kalimat menyenangkan Bukan kalimat penyulut kemarahan Sari Sari Ada-ada saja kamu ini Tapi Ah tidak Sepertinya aku salah dengar Mana mungkin Sari sayang sama Aku Dia kan Sayangnya Sama Leo Tapi kalo dipikir-pikir Kayaknya Sari serius deh ngomongnya Soalnya dia kok tiba-tiba baik banget Sama aku hari ini Hmm Sepertinya ada yang tidak beres nih Hah Aku gunakan mata kiri ini Siapa tau kebenaran akan terungkap Dan keadaan sekitar menjadi pudar Terlihat kembali cahaya putih di tubuh Sari Masih memancar dengan sempurna mengelilingi tubuhnya Eh Sari Maaf Kamu tadi bilang apa Aku sayang sama Apa Maaf sekali lagi kurang jelas Aku sayang sama Sama siapa Sari Kenapa bicaranya jadi terputus-putus gitu sih Gak usah malu Aku say Terpotong ucapan Sari Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang entah siapa dia Langsung menyumpal mulut Sari dengan tangannya Sari berusaha melepaskan tangan laki-laki tersebut Aku berusaha melawan laki-laki tersebut Tapi entah kenapa tangan ini begitu lemas rasanya Cahaya putih di tubuhnya pun Perlahan mulai meredup diiringi dengan gerakan Sari yang merontak-rontak Berusaha melepaskan dekapan dengan laki-laki tadi Namun entah kenapa Sekali lagi Saat aku ingin menolong Sari Pandangan mata ini Perlahan-lahan menjadi semakin gelap Tubuh terasa begitu berat Dan lemas seakan ada yang menarik perut dan pundak ini ke tanah Sampai pada akhirnya Hah kenapa jadi dingin gini ya kasur Innalilahi Kenapa aku jadi tidur di bawah gini Alhamdulillah Untung masih jam 3 pagi Tapi Yang barusan itu kok nyaman banget ya rasanya Aku malah senyum-senyum sendiri Ingat mimpi barusan Meskipun endingnya sedikit menyebalkan Menurut aku Ganggu aja tuh laki-laki Siapa sih Oh iya kucoba kuliah dicermin lagi Gimana keadaan sesungguhnya aku sekarang Mungkin Aku bisa menemukan petunjuk Kenapa aku bisa bermimpi seperti itu Dan Saat kugunakan lagi kekuatan mata kiri ini Kulihat penampakan yang masih biasa Aku dengan cermin di dada bergambar Sari Tapi kali ini Gambarnya menjadi semakin jelas Tunggu Apakah ini benar Apakah aku tertarik lagi sama dia Tidak ini tidak boleh terjadi Tapi Jujur kayaknya aku tertarik lagi sama Sari Dan Aku takut Sari kenapa-kenapa Karena laki-laki tadi Tapi kan Itu Hanya mimpi Ah sudah lah Terdengar hanya suara jam dinding yang aku dengar saat jam 3 pagi itu Aku berusaha lupain mimpi barusan dan perasaan ini Ya mungkin sedangkan sedikit membaca komik di meja belajar aku Aku bisa lupa Halaman komik sudah menunjukkan angka 23 Tapi Kenapa aku mikirin terus dia Kenapa wajahnya terus terbayang-bayang Astagfirullah Ya Allah Ada apa dengan hati dan pikiran ini Kenapa aku jadi begini Galau dan gelisah Ingin rasanya Sari ada disini sekarang juga Celaka Kenapa jadi begini ya Ah Bagaimana agar aku bisa keluar dari keadaan ini Iya Keadaan seseorang yang sedang dimabuk cinta Bagaimana ya Kalau aku tanya ayah Yang ada ayah nyangka aku lagi jatuh cinta Dan gak fokus sama sekolah Dan ibu Ibu juga begitu sepertinya kan sama Bagaimana ya Oh iya Nanti aku SMS pak ustadz iman aja yang lebih aman Ya sepertinya lebih aman kalau begitu Kesokan paginya aku langsung SMS pak ustadz iman Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Ada apa netra Begini pak Saya mau bertanya Ada temen saya Dia selalu kepikiran dengan seseorang Dan setiap harinya selalu ada rasa ingin ketemu Kemudian dia cerita kepada saya Kalau dia itu merasa nyaman dengan kehadiran seseorang itu Nah Bagaimana tanggapan pak ustadz mengenai teman saya ini Begini nak netra Ustadz iman berkata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yaitu orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka menjadi tentram Dengan berlikir Atau mengingat kepada Allah Ingatlah hanya dengan berlikir Kepada Allah lah Hati akan menjadi tentram Quran surat Arakdu Berkaitan dengan ayat ini Imam Ibn Kathir menjelaskan Maksudnya Hati akan menjadi baik Dan menjadi senang ketika menuju ke sisi Allah Hati menjadi tenang ketika mengait Allah Dan hati merasa puas ketika merasa bahwa Allah adalah pelindung dan penolongnya Oh begitu ya pak Masya Allah Kataku SMS terus berlanjut Setelah aku menanyakan pada pak ustadz iman Aku kembali mencari tahu Tentang mengingat Allah di internet Dan hasilnya adalah Sheikh Abdurrahman bin Ashir As'adi Rahimahullah Seorang ulama besar dunia yang hidup antara Tahun 1307 Hijriah Hingga 1376 Hijriah Menjelaskan lebih rinci ayat di atas Beliau mengatakan Nyatalah hanya dengan berfikir mengingat Allah Hati menjadi tentram Dan sewajarnya lah hati tidak akan tentram terhadap sesuatu pun Kecuali dengan mengingat Allah Sebab sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang lebih lezat dan lebih manis bagi hati Dibandingkan rasa cinta, kedekatan, serta pengetahuan yang benar kepada penciptanya Sesuai dengan kadar pengetahuan serta kecintaan seseorang pada penciptanya Maka sebesar itu pula Kadar zikir yang akan dilakukannya Ini berdasarkan pendapat yang mengatakan Bahwa zikir kepada Allah ialah zikirnya seorang hamba Ketika menyebut-nyebut robnya dengan bertasbih, bertahlil, membacalah ilaha illallah, bertakbir dan zikir-zikir lainnya Ya betul akhir-akhir ini aku selalu melamun Banyak berpikir ini itu Padahal seharusnya aku banyak berpikir ketimbang berpikir Karena ketentraman itu lebih utama daripada kesenangan Ya hanya dengan mengingat Allah aku bisa tentram Liburan setelah uas membuatku sedikit bosan karena tak ada aktivitas di rumah Kuhabiskan waktuku membantu ibu membereskan rumah Sungguh hari-hari yang sedikit membosankan di rumah Sebentar lagi aku akan menginjak bangku kelas 3 Aku akan menghadapi kerasnya dunia ketika lulus nanti Semoga hasil memuaskan dan bisa membuat kedua orang tuaku bangga Hari ini kerjaanku di rumah hanya main game dari handphone jadulku Tak ada hal lain yang bisa kulakukan Suatu siang aku mendapat SMS dari Harry Dia menyuruhku untuk datang ke rumahnya Tanpa bertanya lagi Aku langsung pamit pada ibu Setibanya di rumah Harry Ada apaan lu ngajak gue kesini Kita liburan yuk ah Berdua aja Eh homo ya kagak lah ajak anak juga Mau lu apa aja nana Eh omes kita liburan lah kamprets untuk gue di rumah Kata Harry Iya juga sih masa bertiga doang Lah mau ngajak siapa lagi Tanya Harry Gimana kalau kita ajak Leo sama Sari Boleh tuh Coba ajak aja Kalau Sari sih kayaknya agak susah nih Tapi kalau Leo insyaallah bisa lah Yaudah lu atur 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 aja kak Kapan rencananya Emang mau liburan kemana sih Tanyaku Kita ke VIB Oh yang daerah utara ya Iya kak Emang mau nginep Tanyaku Ada sih rasa senang hati ini ketika terucap kata Sari Ada rasa sakit ketika terucap kata Leo Apa mungkin aku harus menahan rasa itu lagi Apa aku benar-benar mencintai Sari Ah aku bingung Aku teringat sesuatu ketika aku mendengar sebuah ceramah di radio Rasulullah s.a.w.a.w bersabda Tidak terlihat dua orang yang saling mencintai seperti pernikahan Hadis riwayat Ibn Majah Dari hadis ini terlihat Bahwa cinta sejati antara pasangan berlawanan jenis Ada pada pernikahan Dan tidak ada solusi terbaik bagi mereka yang saling mencintai Kecuali menikahkannya Dengan pernikahan tersebut Insyaallah rasa cinta tadi akan semakin kuat Dan bertambah Apakah ini berarti cinta yang kurasakan merupakan sebuah kesalahan? Ada cinta yang dibolehkan karena memang naruri manusia Selama tidak jatuh kepada hal yang tidak syarih dan kemaksiatan Namun sebaliknya Jika justru menjadi sarana melanggar hukum Allah ta'ala maka perasaan tersebut menjadi terlarang Aku berusaha untuk menghilangkan perasaan ini Tapi kenapa rasanya sangat sulit? Ya Allah Bimbinglah hamba Kesokan harinya aku telah menghubungi Leo dan Sari Mereka pun diizinkan untuk ikut Selama tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tempat yang menjadi titik kumpul kami adalah sekolah Karena jarak yang memang saling berdekatan dengan sekolah Berangkat nak? Tanya ibu Iya bu Doain ya Jangan lupa berfikir ya Pasti bu Aku gak akan lupa Gak ada yang ketinggalan kan Insya Allah gak ada bu Netra berangkat ya Assalamualaikum Aku berjalan menuju sekolahku Saat aku keluar rumah Aku melihat Sari yang sedang berjalan melewati rumahku Pernah ku bilang bahwa rumah kami kan emang searah Daktik-daktik jantungku berdebar tak karuan Melihat Sari yang sedang berjalan Padahal hanya berjalan di depanku saja Tapi kenapa hati ini begitu tentra melihat wajahnya Masya Allah Sari Seketika ia menengok Bahkan tak sadar aku memanggilnya Kata itu terucap begitu saja Ia tersenyum padaku Ya Allah Senyumannya Manis Iya kak Mau ke sekolah Eh Barang aja yuk kak Kata Sari Boleh Setibanya di sekolah Sari langsung mengambil orang yang sedang berada di gerbang Dan orang itu adalah Leo Seketika itu aku terdiam Menunggunya pergi Karena di dalam hati ini Tak sagup melihat kebersaan mereka Aku mencoba menggunakan kekuatan mataku lagi Terlihat bahwa Sari masih memancarkan cahaya dari seluruh tubuhnya Namun ada sesuatu yang berbeda dari Leo Kini kakinya tak terlihat terbakar lagi Namun api itu kini pindah ke bagian tangannya Astagfirullah Aku langsung melepas mataku seketika Sari menengok arahku Cor Eh kebiasaan Hahaha Namun lu Kata Heri Datang-datang bukannya salah Malah ngagetin lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Netra Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Heri Ayo masuk Ana sudah nunggu di dekat musola katanya Iya iya jawabku Kami berjalan menuju gerbang sekolah Leo dan Sari yang terlihat sedang duduk di posat pam sambil berbincang-bincang berhasil membuatku menunduk Karena tak ingin melihat kedekatan mereka Aku melihat Ana yang sedang duduk di samping musola sekolah Ia terlihat anggun dan cantik Dan kalian tahu Ia terlihat sangat berbeda dari ini Secara fisik mungkin sama Tapi Apa yang membuatnya berbeda? Kalian ingat aku pernah bilang Bahwa ia memiliki sayap dari penglihatanku ini Sayap itu kini terbuka dengan idanya Dan memancarkan sinar terang Namun aku masih melihat rantai Yang masih membelenggu kakinya Tapi kenapa ketika aku melihat Ana Perasaan itu muncul kembali Perasaan yang sama Seperti tadi di saat aku melihat Sari Aku pun merasa tenang ketika melihat Ana yang sedang termenung Sambil memegang sebuah buku kecil berwarna biru muda Apakah aku mulai Mulai jatuh cinta pada Ana? Aku menyaksikan surga di bawah kaki-kaki yang terbelenggu Tanpa pepohonan Padang rumput Maupun sungai-sungai Di sana matahari mati Dan berbau anjir Nampak bidadari duduk termenung Kakinya juga terpasung Nafasnya berhemdu sayu Di keningnya tertulis buratan syair-syair bernada getir Lantas disekanya menjadi air mata Dan disiramkannya pada bunga-bunga yang terbakar darah Allah tak pernah mengharamkan cinta Cinta adalah sebuah rasa yang sudah menjadi fitrah bagi setiap umat manusia Namun manusia diperintahkan untuk menjaga agar cinta itu tidak lantas menjerumuskannya Pada tindakan yang diharamkannya Cinta haruslah menjadi media untuk mendekat kepadanya Cinta yang seperti apakah yang sekiranya Mampu mendekatkan kita kepada sang pemberi cinta Sebut saja cinta dalam diam Cinta dalam diam menurut Islam adalah cara mencintai yang dirasa paling tepat Ketika diri belum mampu terkait dalam sebuah ikatan suci Yaitu pernikahan Jika belum mampu mencintai dan dicintai dalam ikatan pernikahan Cinta dalam diam merupakan jawaban atas segala kegalauan hati Lalu aku menghampiri bidadari itu Eh maksudku Ana Udah lama Tanya Heri Lumayan Kalian kemana aja sih Jawab Ana Sorry sorry Kan nunggu sopir dulu Oh iya sekarang mana Ada tuh di luar Nanti kita diantar sampai vila Udah disana nanti gue yang ngomong sama sodara Oh oke deh Lu bawa apa aja Her? Bawa seadanya Gue nanya Eh kak Woy Oh gue Gue hanya baju ganti yang bawa Alat mandi Al-Quran Kamera Hah? Cuma bertiga nih Tanya Ana lagi Itu Leo sama Sari Uhuh Ada di depan Ngapa lu Her? Kagak Yaudah ayo berangkat Ntar keburu siang Kami berlima berangkat menggunakan mobil milik keluarga Heri Selama perjalanan Aku lebih banyak diam Karena memang tak ada yang penting yang harus dibicarakan Lagu dari handphone ku menemani perjalanan hingga pada akhirnya Kami semua tiba di tujuan Seketika Heri yang menemui saudaranya Aku terus saja mendengarkan lagu dari headset yang kupasang pada handphone Sambil menatap kebun kecil yang berada di belakang lokasi penginapan ini Suasana yang begitu sejuk Menambah ketenteraman dalam hati ini Sore hari Aku hanya duduk di depan teras penginapanku Sebenarnya tempat ini sedikit mewah Aku rasa Heri agak sedikit berlebihan memilih berlibur di tempat seperti ini Tapi karena ini gratis Aku jalani saja lah Vila ini Vila kayu ini sudah tidak diragukan lagi dalam hal view-viewnya yang bisa kita nikmati Suguhan yang sangat menarik berhadapan langsung dengan gunung gurang-rang Dan kita juga bisa menikmati pemandangan lainnya yang bisa kita lihat langsung dari vila ini Vila ini sebagian besar terbuat dari kayu jati pilihan Dengan arsitektur yang sangat elegan Dan mempunyai halaman yang sangat luas Cocok untuk dijadikan taman bermain Dan buat acara-acara tertentu Sedang menikmati ketenangan di sore hari ini Seseorang menghampiriku Eh kak? Iya Boleh gue tanya? Tanya anak Tentu Ada apa nak? Masih ingatkah ketika gue bercerita mengenai orang tua gue? Iya nak Gue masih inget Entah kenapa gue selalu ngerasa bukan orang beruntung Yang bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua Nah Jangan berbicara seperti itu Seperti yang gue bilang dulu Tiap orang tua memiliki cara yang berbeda Dalam memberikan kasih sayang mereka Tapi gue gak ngerasa bahwa mereka benar-benar menyayangi gue kak Maksudnya Kenapa mereka meninggalkan gue di saat gue membutuhkan kehadiran mereka? Apa lu menyayangi mereka? Kataku Pertanyaan bodoh Tentulah kak Gue menyayangi mereka Hanya anak yang tak tahu diri yang tidak menyayangi orang tuanya Nah Ada sebuah riwayat nih Dalam Al-Adabun Mufrodnya Al-Imam Bukhari Hajaj menceritakan kepada kami Ia berkata Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami Dari Sulaiman At-Taimi Dari Said Al-Khoisi Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu Ia berkata Tidak seorang pun dari kaum muslimin yang mempunyai kedua orang tua beragama Islam yang berbakti kepada mereka berdua Dengan mengharap pahala dari Allah Melainkan Allah akan membukakan dua pintu Maksudnya Pintu surga untuknya Jika tinggal salah satu dari keduanya yang masih hidup Maka yang akan dibukakan adalah satu pintu Jika dia menjadikan salah satu di antaranya marah Allah tidak akan ridho kepadanya Hingga orang tuanya ridho kepadanya Lalu ada yang bertanya Meskipun kedua orang tuanya itu menzaliminya Ibnu Abbas menjawab Meskipun keduanya menzaliminya Lalu anak terdiam Jadi nak Kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu tetap harus ditunaikan Meski kedua orang tua berbuat zalim nak Gue selalu mendoakan mereka kok kak Tapi ada kalanya gue sangat merindukan pelukan seorang ibu Atau ucapan seorang ayah yang mampu menenangkan anaknya Iya anak Gue mengerti Gue turut berdoa Agar keluarga lo bisa kembali Ana diam Sudahlah Menangis tak akan menyelesaikan masalahmu Tapi Jika itu bisa membuatmu lega Keluarkanlah Makasih ya kak Lo udah jadi sahabat terbaik gue Anytime Kataku Kalo gak ada lo Gue gak tau harus cerita sama siapa kak Hei ini tuh liburan nak Waktu dimana kita harusnya seneng-seneng Bukan sedih Jangan sedih lagi Gue yakin ada rahasia Tuhan dibalik ini semua Iya kak Kita gabung yuk sama yang lain yuk Kata Ana Ayo Jawabku Aku bersama Ana Berjalan menuju halaman belakang Dimana terdapat seperti tempat untuk membuat api unggun Dan terdapat kayu sebagai kursi yang mengitari api unggun tersebut Kami menghampiri Leo Sari dan Harry yang sedang duduk disitu Sambil mengobrol Wah Beduan mulu Ledek Harry Eh Lunya aja yang hilang mulu Her Kak Tolong ambil gitar dong Gue mau siapin kayu bakar dulu nih Oke oke Di kamar lu kan Iya di kamar gue Masuk aja Gak dikunci kok Oke Jawabku Aku berjalan menuju kamar Harry Di kamarnya Aku melihat beberapa barang Yang masih berserakan diranjang Tak sengaja aku menemukan sebuah lembar Seperti kertas foto yang tertutup Aku penasaran Kemudian mengambil kertas itu Apa? Apa ini? Kenapa? Apa dia juga? Ah Baru saja aku mendapat ketenangan Kini aku harus kembali bertahan Apa yang ditemukan oleh Eka Netra Di kamarnya Harry Bersambung Cerita ya di bagian berikutnya Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat Niopo Dan tentunya buat teman-teman Yang mau menyimak kisah ini disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!